Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore atau selamat pagi atau selamat malam mahasiswa amki ketapang ya jadi kita lanjut lagi ini ke perkulian online sistem basis data ya sistem basis data sebenarnya udah kita bahas minggu lalu ya tetapi akan kita bahas lagi ini lebih rinci ya akan pengulang tentang materi minggu lalu ya Oke seperti biasa materinya dapat kalian ambil di all amki ya kemudian saya akan langsung bahas aja ya biar kita lebih cepat Hai sistem basis data Hai apa itu basis data ya jadi basis data itu sama dengan kalau di dalam dunia asli itu kita artikan dengan lemari arsip dan tahu kan lemari lemari fungsinya untuk apa lemari itu fungsinya untuk pemimpinan ya jadi kalau dulu kita jika punya kertas kemudian kita simpan dalam lemari ya dari misalnya arsip kertas tumpuk-tumpuk terus maka lama-kelamaan lemari itu juga bisa penuh begitu juga dengan basis data basis data juga bisa penuh tetapi bagaimana cara kita memanajemen basis data sehingga sama juga dengan memanajemen kertas susunan yang saya agar data itu lebih terus secara rapi inilah tujuan dari mata kuliah kita kemudian dengan lemari arsip atau yang konvensional ya kita bayangkan seperti ini jika kalian ingin mencari di data tahun 2005 yang dalam arsip lemari bagaimana proses untuk pencarian akan lama ya tapi dengan sekarang sudah kita digitalisasikan dengan teknik mas data ini maka akan menghemat untuk pencarian data itulah intinya intinya yang harus kalian basis data adalah lemari itu yang harus kalian tanamkan kemudian basis data itu terdiri dari dua kata ya yang pertama basis dan data oke kita paham dulu apa institusi basis basis itu ada sebagai markas atau gudang atau tempat bersarang atau tempat berkumpul jadi bisa juga kita sebut dengan basisnya lemarinya lemari A lemari B kemudian apa itu data data adalah representasi dari dunia asli ya yang mewakili suatu objek seperti data pegawai data siswa data pembeli data pelanggan data barang data hewan peristiwa konsep keadaan dan sebagainya yang direkam ya yang direkam dalam bentuk bisa angka bisa huruf bisa simbol teks atau bahkan bisa kombinasi dari angka dan huruf contohnya kombinasi angka dan huruf itu apa kombinasi angka dan huruf itu misalnya nota nomor transaksi penjualan ada nomor ada huruf ada nomor ada huruf seperti itulah ya oke kita masuk lagi ke pengertian sistem basis data Oh ya untuk mendownload materi ini setelah kalian masuk ke well learning kalian bisa masuk ke yang sini downloadnya Oke apa itu basis data basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang ya pertama Hai himpunan kelompok atau data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian sehingga suatu saat dapat dimanfaatkan dengan mudah dan cepat di sini ada kata kunci sedemikian sehingga suatu saat dapat dimanfaatkan dengan mudah dan cepat ya dan pengarsipan ya jadi saya contohkan lagi data mahasiswa dari tahun 2000 Amki itu berdiri dari tahun 2005 sekarang sudah tahun 2020 sudah berapa tahun kan ya umurnya kemudian ada kunjungan untuk akreditasi kampus dari pusat dari dikti ya mereka ingin melihat data mahasiswa tahun 2010 Wah berarti itu data 10 tahun lalu bayangkan jika kita mencari menggunakan kertas berapa lama waktu yang dihabiskan ya Hai jika kita menggunakan base data kelompok data ini kita akan setting saja tahun 2010 trik keluar datanya seperti itulah jadi enak lebih enak mengekspor data yang sudah tersusun secara lati ya kemudian kumpulan data yang saling berhubung yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan relasi yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan redudansi sudah kita bahas kemarin jadi ini harus kalian paham redudansi adalah data duplikat data itu tidak boleh duplikat contohnya itu adalah data NIM ya yang kita bahas kemarin jadi jangan sampai tidak ada NIM ganda ya itu maksudnya ataupun kalau KTP itu NIC ganda ya kemudian kumpulan file yang mempunyai kaitannya antara satu file dengan file lainnya yang disimpan dalam suatu media elektronik sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instalasi dalam batasan tertentu ini yang saya contohkan kayak kemarin jadi dengan satu data base itu bisa digunakan banyak aplikasi ya kalau di amci kita bisa bisa menerapkannya untuk krs online kalian pada satu base data itu kemudian kita bisa juga untuk menerapkannya di krs online e-learning kita contohnya ya jadi dengan satu aplikasi kemudian data kalian juga saya gunakan untuk pelaporan ke dikti ya jadi hanya satu data base tapi bisa digunakan untuk banyak ini bisa satu perusahaan atau untuk datu bentuk satu bank satu perusahaan atau lebih ya dalam batasan tertentu yang pasti seperti kalian krs online hanya bisa mengambil krs tapi tidak bisa men delete krs yang salah oke selanjutnya dalam base data itu ada operasi dasar inilah yang akan kita praktekkan nanti ya nih di dalam sebuah disk ini didapat beberapa lebih dari satu basis data ya jadi dalam satu disk maksudnya dalam satu penyimpan data komputer komputer kalian komputer kalian nyimpan apa saja ada nyimpan film ada nyimpan exam ada nyimpan video foto itu juga disebut base data karena himpunan dari suatu data ya udah hanya dalam satu laptop atau satu disk ya seperti itulah selanjutnya sebuah basis data tempatkan satu atau lebih file table ya ya pasti sama seperti halnya tabel kalau kita contoh ke dalam file manager kalian yang di eksplor masaya di Windows eksplor kalian kalian terkadang membuat materi seperti berikut materi amki ketapang dibuat lagi folder mata kuliah apa misal mata kuliah A kemudian dibuat lagi dengan mata kuliah B begitu juga dengan konsep tabel 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 dalam satu basis data saya contohkan misalnya ada basis data basis data amki ketapang ada tabel mahasiswa ada tabel dosen ada tabel nilai ada tabel KRS ada tabel aktivitas mahasiswa dan sekarang ada juga penambahan baru untuk karena sudah ada e-learning maka ada juga tabel e-learning apakah dibuat tabel e-learning tidak untuk e-learning itu dibuat terpisah Hai jadi seperti ini basis data mahasiswa itu berdiri eh basis data amki itu berdiri secara keseluruhan ya secara indu kemudian ada basis data untuk nilai tabel nilai masa ya kemudian ada tabel e-learning ada tabel lain-lain ya jadi di dalam satu basis data indu ini ya terbanyak tabel tabel lainnya nanti akan saya contohkan ketika kita membuat nah di pfm-admin ya oke semudian file tabel atau data disimpan dan ditempatkan udah pasti ya ada file dan ada tabel karena tujuan untuk pasaran disimpan ya kemudian setiap basis data umumnya dibuat untuk mewakili sebuah semesta data yang spesifik ya jadi data itu bisa dibuat spesifik mungkin data mahasiswa kalian hanya bisa melihat misalnya gini maksudnya seperti ini NIM 2018-12-002 ketika login di KRS mahasiswa apakah ketika aja login ke KRS website mahasiswa mahasiswa maka dia hanya berhak melihat nilai dia dia tidak bisa melihat nilai kawan yang lainnya itu seperti data spesifik misalnya nih ada contoh lainnya ada dasis data kepegawaian basis data akademik basis data inventory atau pergudangan ini contoh ini tergantung ini basis data ini sangat penting karena nanti ada hubungan dengan tugas akhir yang akan kalian buat ya nanti kalian akan ditanya basis data kalian itu sebenarnya apa itu yang harus kalian pahami kemudian basis data akademik misalnya terdapat saya contohkan tadi ada file mahasiswa kemudian tabel file bisa kita sebut juga dengan tabel ya tabel mahasiswa di sini tabel mata kuliah tabel dosen tabel jadwal tabel kehadir tabel dan lain ya ini adalah kop operasi dasar base data ya ini seperti ini jadi kita contohkan base data ini kumpulan lemari dalam dalam sebuah ruangan ada file pegawai atau tabel pegawai pembelian produksi penjualan kita contohkan dalam satu laptop kalian itu banyak file file materi dosen a file materi dosen b dan lain kemudian di disk ini sama juga konsepnya mau dalam lemari atau dalam bis ini sama ya jadi intinya satu laptop satu basis data atau satu penyimpanan lemari sama halnya kalau kita dalam dunia nyata itu lemari bisa menyimpan banyak baju bukan hanya baju tapi lemari juga bisa kita simpan untuk dompet dan lain-lain ya selanjutnya operasi basis data yaitu basis data ini yang akan kita bahas di praktek nanti kalian harus paham crit adalah membuat saya sering nyebut kan CRUDF ya jadi memang untuk standar dalam pembuatan tugas akhir kita di amki ketapang minimal kalian harus memenuhi lima unsur ini crit data ya di sini kita bahasa satu nih penghapusan juga bisa dideput dengan drop ya pembuatan tabel crit ya penghapusan tabel penambahan data baru insert insert itu sering saya gunakan ketika saya menggunakan istilah ayo pancing untuk mendapatkan query nya ya nanti kita akan memahami tentang query ya kemudian pengambilan data dari sebuah file data atau retrip search pencarian pengambilan ya pencarian data search sama juga nanti hasil output akhirnya itu adalah sebuah query pengubahan data dari sebuah tabel update ya pasti dan data itu harus bisa di delete ya jadi ketika tugas akhir kalian memenuhi lima kalau ini sih banyak nih tapi standarnya lima lima eh lima standar CRUDF crit read update delete dan find ya bisa membuat data bisa kemudian create itu bukan membuat maksud saya membuat tapi masalah bisa menginsert data read itu data yang telah kalian insert kalian masukkan itu bisa dilihat u update data yang sudah dilihat itu bisa di edit kemudian data juga bisa di delete atau bisa di hapus maklum ya kemudian data juga bisa dicari ya jadi kalau kalian sudah memenuhi lima unsur itu CRUDF maka aman untuk tugas akhir kalian tujuan base data ya ini base data itu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh menemukan kembali data yang dicari dengan mudah dan cepat saya sudah beberapa kali mencontohkan data amki kemudian tahun 2005 ya yang pasti kalian sudah paham ya dengan base data kita bisa mencari data yang lama story-story kita yang lama ya kemudian secara lebih lengkap pemanfaatan base data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan objektif seperti berikut yang pasti dari segi kecepatan dan kemudahan speed ya akan lebih mudah efisiensi ruang penyimpanan ya kemudian keakuratan kemudian ketersediaan availability kelengkapan ya keamanan ini sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin kebersamaan pemakaian ini sudah kita bahas semua di pertemuan pertama ya jadi intinya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh objektif ya untuk pemanfaatan basis data ya kemudian basis data kita langsung masuk ke penerapan penerapan basis data secara lebih teknis atau nyata bidang-bidang fungsional yang telah umumnya memanfaatkan base data demi efisiensi akurasi kecepatan versi antara ini contohnya penerapan dalam bidang kepegawaan ya contohnya pegawai A gajinya A gajinya sekian pegawai B gajinya sekian pegawai C gajinya sekian kemudian ada lagi sekolah A sekolah B sekolah C data tidak akan tertukar ya intinya yang harus kalian pahami data tidak tertukar ya dengan teknik query begitulah kemudian ada juga pergudangan inventory ya bayangkan nih kami kemarin itu mencetuk kasus sehari transaksi ada 500 transaksi dalam sehari eh berarti ada eh ada bagian gudang ada bagian kasir itu harus saling terhubung kemudian di bidang akutansi resiparsi ya pemesanan kemudian layanan pelanggan ya Hai ya layanan pelanggan nih customer care ya kemudian penerapan data yang kedua ini contohnya bisa juga diperbankan di asuransi di rumah masakit di produsen barang di industri manufaktur pendidikan telekomunikasi ya jadi dari penerapan ini yang sudah kita bahas ini bisa kalian gunakan untuk tugas akhir kalian jadi tugas akhir kalian intinya harus ada base data terserah kalian mau ngambil base data apapun yang pasti harus real dan teknis nyatanya seperti ini ya nih contoh contohnya oke selanjutnya tadi kita membahas tentang base data nya sekarang kita masuk ke sistemnya sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu ya jadi udah pasti nih jadi dengan sistem base data kita mempunyai tugas khusus ya lebih sederhana gini sistem nanti akan meng-output query intinya sistem base data outputnya adalah query query inilah yang akan yang dapat memilah satuan fungsi dari tugas khususnya kemudian basis data hanyalah objek yang pasif atau mati apa maksudnya ya iya adalah karena ada pembuatnya nih pasti data tidak bisa dibuat sendiri pasti harus kalian buat secara manual nah kemudian basis data tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau bergeraknya yang pasti saya membuat kumpulan data misalnya data nilai data mahasiswa kalau data itu tidak berguna ya sama saya bohong tapi data nilai itu sangat berguna kalian tujuannya apa di dari kalian masuk pertama dari tahun pertama sampai tahun ketiga data kalian tidak akan hilang nilai itulah fungsinya dan langsung menghitung otomatis ya kemudian yang menjadi pengelola atau pergerak secara langsung adalah program atau aplikasi kita contohkan kalau di kalian itu adalah krs online mahasiswa oke gabungan keduanya basis data dan pengelolaannya menghasilkan sebuah sistem ya jadi basis data ditambah dengan pengelolaan yang misalnya dipakai masuk pengelolaan itu dipakai oleh user maka akan membentuk sebuah sistem padu oke sistem basis data ini pengertiannya ya adalah sistem yang terdiri atas kumpulan file table yang yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan segumpulan program atau bisa disebut dengan DBMS database management system yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanervasi file file table tersebut ya jadi sistem basis data itu akan banyak table kita ya kemarin kan udah membuat contoh website perpustakaan kalian baru menggunakan tiga table ya database perpustakaan tabelnya ada tabel buku ada tabel anggota ada tabel peminjaman jadi seperti itulah ya dia akan banyak-banyak table yang dapat dimemanipulasi secara bersama-sama ya membentuk sebuah sistem maksud saya ya kemudian sistem basis data itu memiliki komponen-komponen utama sebenarnya sudah kita bahas yang minggu lalu ya tapi akan saya bahas lagi ini komponen utamanya pertama perangkat keras harus mendukung ya kemudian sistem operasi operasi sistemnya yang digunakan terserah kalian mau menggunakan Windows server 2012 kah atau Ubuntu Linux kah atau Ubuntu server kah tetapi untuk wasit data saya lebih merekomendasikan ke operasi yang berbentuk Linux mengapa Linux karena menurut pengalaman saya secara pribadi pengalaman saya secara pribadi untuk operasi Linux itu untuk operasi Linux itu lebih efisien ya lebih cepat dibandingkan proses yang di Windows kemudian kita akan menggunakan basis data atau database nih nih basis data nya juga harus terkumpul kemudian sistem aplikasi perangkat lunak melalui basis data bisa mskl bisa postgri nanti kita menggunakan mskl ya kemudian pemakai user kemudian aplikasi perangkat lunak bersifat opsional jadi outputnya basis data ini akhir-akhirnya adalah apa aplikasi yang kalian buat apa aplikasi yang sudah diterapkan seperti itu kemudian seperti ini gambarannya jadi basis data itu kumpulannya ada file 1 file 2 file 5 file 3 file 4 dan lainnya ini adalah basis data ujung-ujungnya user dapat mengakses basis data melalui sebuah aplikasi komputer program interface komputer ya user hanya melihat disini di komputernya oke ya jadi ini adalah server basis oke saya kira untuk pes data untuk materi ini saya juga akan dulu nanti akan saya berikan kita akan tanya jawab ya di forum oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asal asal asal